Pertanyaan selanjutnya Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya Saya hamba Allah ingin bertanya Bagaimana jika kita bersumpah dengan mengucapkan Wallahi saya bersedia kehilangan iman Islam Jika saya menyembunyikan sesuatu Padahal sebetulnya kita berbohong untuk menutup aib kita Dan apakah kita bisa dikatakan murtad karena melanggar janji Mohon penjelasannya Bu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Itu karena Anda salah bergaul Anda mungkin pernah dengar orang bersumpah dengan cara semacam itu Sebab kalau Anda sadar Anda tidak akan mungkin menaruhkan iman yang sangat mahal Untuk hal yang sepele Masa taruhan adalah iman Itu namanya latah karena Anda salah bergaul Biasanya ikut-ikutan Ada kan pernah demi pocong Karena baru nonton film pocong Aneh Salah bergaul itu Demi pocong Demi apa ini Karena dia salah bergaul Tapi kalau dikembalikan kepada iman Anda Anda pun bertanya Masa iman dicabut Ya enggak dong Masa iman dicabut Oh iman mahal Itu Anda ikut-ikutan saja Karena dengan pertanyaan ini Dia hanya untuk main-main Iman Anda masih ada Tapi jangan ulang lagi dengan sumpah semacam itu Sumpah itu dengan nama Allah Kemudian dengan sesuatu Jangan iman yang jadi taruhannya Dengan nama Allah Iya Kemudian setelah itu apa Jangan iman jadi taruhannya Misalnya apa Kalau sampai yang datang Iman Anda hilang Iman saya hilang Iman dihubungkan dengan halis pele Iman itu mahal Nah kalau orang betul-betul mengentengkan iman Ya betul dia murtad Karena sudah enggak punya iman Karena imannya remeh Imannya remeh Sehingga iman bisa ditukar dengan apa saja Ya sudah kalau sampai aku enggak bisa datang Iman saya hilang Orang yang memberi iman Allah Yang mengangkat Allah Dari mana hilangnya imanmu itu Hilangnya imanmu adalah Di saat dirimu mengentengkan iman Dengan omonganmu Jadi dikembalikan Kalau waktu mengomong begitu Karena mengentengkan iman Ya sudah hilang imannya Tidak ada iman dihadapan Allah Tapi kalau itu hanya ikut-ikutan Masih ada imannya dan tolong Setelah itu jangan diulang lagi Dengan yang demikian itu Kalau sumpah Jangan pakai taruhan-taruhan semacam itu Kalau dia datang Dan diimak Allah Kalau mangsa begini Maka tidak usah ngomong begitu Nadar yang baik deh Kalau dia datang kepadaku Maka saya akan bersedekah Tidak usah imannya hilang Sedekah dong jadi pahala Potong jari saya Potong beneran Ini apaan Kalau mengandung saya potong jari Potong jari Enak jari dipotong Jangan dong Itu biasanya apa Salah bergaul Ada tidak orang sumpah potong jari Kalau mengandung potong jari Potong jari Potong jari Dari mana Potong beneran Bingung nanti Tidak usah ngomong begitu Kalau memang kita bersumpah Kemudian untuk Meyakinkan Karena suatu sebuah kebenaran Ya Dengan sumpah yang baik Kalau memang itu adalah Dengan harapan Ya sumpah yang baik Kalau memang dia datang sekarang Aku akan ngasih sedekah 5 juta Bermanfaat Potong jari Potong jari rugi Itu kenapa Salah bergaul Maka sumpah-sumpah yang aneh Salah bergaul Biasanya kumpul Kumpul senetron Pocong Nah sumpah pocong Tidak ada orang potong jari Potong jari Kita dengar Ada yang potong jari Kuping aneh nih Kuping potong beneran Kalau ini mau tak Itu namanya salah bergaul Coba aja Salah bergaul dia Dia potong beneran Mikir Kenapa potongnya Iya sih Orang cerdas ngomongnya Milih dong Masa potong kuping Ya biarpun Kayak apapun Orang Orang yang senang judi Di Cina sana Ya gak ada istilahnya Potong kuping Potong kuping Ya harta dong kuping Kuping gak bisa digunain Apa-apa juga Na'udzubillah Judi juga haram Apalagi taruhannya Taruhan Menyakiti dirinya sendiri Gak dibenarkan Jadi itu adalah Salah bergaul Iman yang insya Allah Masih ada Buktinya diketakutan Dan tolong jangan diulang lagi Dan istighfar yang banyak Allah alam bisawah